Halo semuanya, balik lagi dengan aku berkati di video ini kita bakal bahas antara kedua laptop ini adalah kedua laptop dari brand yang berbeda tapi konsepnya tuh mirip-mirip spesifikasinya juga mirip dan juga dari segi harganya juga ini surprisingly mirip guys di harga 11 jutaan ini adalah Huawei MateBook 14 dan juga Realme Book 14 jadi manakah yang lebih bagus diantara keduanya nanti kita bakal bahas satu per satu dari segi spesifikasinya dan juga user experience-nya sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya yang pertama bakal aku lakuin adalah melakukan booting manakah yang lebih cepat untuk hidupnya diantara kedua laptop ini kita langsung mulai aja ya Huawei MateBook 14 ini lebih cepat bootingnya dibandingkan dengan Realme Book Core i5 ya selisihnya juga lumayan kerasa ini sekitar 3-4 detikan jadi dari first impression kalian paham lah ya ini mana yang lebih cepat bootingnya kita lihat Huawei MateBook 14 lebih cepat dari segi bootingnya oke hal yang pertama kita bakal bahas dari segi variasinya untuk kedua laptop ini memiliki variasi yang berbeda untuk Huawei MateBook 14 ini punya variasi yang Core i5 aja yang generasi ke-11 1135 G7 dan dari segi warnanya pun ini hanya satu warna yaitu warna yang abu-abu kayak gini warnanya tuh perbaduan antara abu-abu navy dan juga ya dark grey ya ini kesannya kayak lebih ke bisnis look lebih modern lebih dewasa juga jadi opsinya ini hanya satu aja yang Core i5 generasi ke-11 warnanya juga hanya satu aja sementara untuk RealmeBook ini banyak opsinya dari segi prosesornya dia ada yang Core i3 generasi ke-11 ada juga yang Core i5 generasi ke-11 ada juga yang seri kencengnya yang RealmeBook Prime dia yang Core i5 generasi ke-11 yang pakai seri H11320H dari segi warnanya juga ini bervariatif ada yang warnanya blue kayak gini yang ada di video birunya ini lebih ke gelap jadi kelihatannya masih elegan kemudian ada juga warna yang terang kayak warna hijau yang sempat kita review dan juga ada yang warna grey ya warna abu tapi abu-abunya lebih terang dibandingkan dengan RealmeBook 14 ini oke kemudian dari segi desainnya kedua laptop ini sebenarnya penekatannya mirip-mirip keduanya adalah laptop yang memiliki rasio 3 banding 2 ya jadi kesannya tuh lebih modern lebih kekinian dan juga buat multitasking juga lebih enak layar yang lebar kayak gini nah untuk form factornya ini keduanya 14 inci tapi karena emang Huawei MateBook 14 dari segi basennya tuh lebih tipis kalian bisa lihat sendiri di bagian layarnya ya di bagian atas kanan dan kirinya tuh presisi banget ya jadi kelihatannya tuh estetik di bagian bawahnya juga ini sedikit lebih tebal tapi bisa dibilang itu masih tipis ya jadi dari segi form factornya ini Huawei MateBook 14 ini kerasanya lebih compact aja dibandingkan dengan RealmeBook 14 dari segi dimensi kotaknya ya untuk RealmeBook 14 karena emang dia tuh punya kamera di bagian atasnya jadi dari segi bezel di bagian atasnya lebih tebal dibandingkan dengan Huawei MateBook 14 begitu pun di bagian bezel bagian bawah itu lebih tebal dibandingkan dengan Huawei MateBook 14 jadi dari segi overall dimensinya ini sedikit lebih lebar dibandingkan dengan Huawei MateBook 14 karena emang RealmeBook ini ini fokusnya ke lightweight ya jadi ini ringan banget hanya 1,2 kg aja sementara untuk Huawei MateBook 14 ini beratnya 1,5 kg dan kerasa banget kalau misal kita bawa walaupun 300 gram ya dan dengan bobot yang berbeda tersebut pastinya menurut aku pribadi ya aku lebih prefer di Huawei MateBook 14 dengan bobot yang lebih berat tapi dengan build quality yang lebih solid dan build quality yang lebih kokoh serta lebih premium dibandingkan dengan RealmeBook 14 serta finishing-finishing yang diberikan Huawei itu menurut aku bikin laptopnya lebih cakep dibandingkan dengan RealmeBook 14 walaupun harganya mirip-mirip seperti contohnya di bagian sini ya kalian bisa notice sendiri di bagian cover sini ini ada finishing kayak glossy gitu ya kayak finishing chrome dan menurut aku ini adalah finishing yang nggak terlalu berlebihan tapi malah bikin laptopnya cakep banget guys kelihatan kayak laptop mahal dibandingkan dengan RealmeBook yang plain aja nggak ada finishing-finishing yang kayak di Huawei MateBook 14 tapi ya sekali lagi ini adalah opsional aja tergantung selera kalian dan aku juga mau notice ke kalian bahwa untuk Huawei MateBook 14 ini dari segi bodinya tuh lebih mengkotak ya dibandingkan dengan RealmeBook 14 yang ya emang mengkotak tapi lebih rounder di bagian samping-sampingnya ya coba aku bakal compare-in di bagian covernya ya kelihatan ya untuk Huawei MateBook 14 ini kesannya lebih kotak dibandingkan dengan RealmeBook 14 mana yang lebih aku suka aku lebih prefer di Huawei MateBook 14 karena kesannya lebih dewasa lebih business look dan lebih profesional aja dibandingkan dengan RealmeBook 14 tapi keduanya ini sama-sama cakep ya nggak ada komplain sebenernya nah dari segi covernya ini dari segi pendekatannya sama ini konsepnya minimalis selik dan nggak banyak embel-embel ya ini hanya ada branding dari kedua merek untuk Huawei MateBook 14 ini dari segi penamanya gede banget dan menurut aku ini terlalu gede ya jadi ya kurang aja menurut aku pribadi sementara untuk RealmeBook 14 ini dari segi penamaannya tuh lebih kecil jadi lebih sleek aja dibandingkan dengan Huawei MateBook 14 andai aja ini Huawei lebih kecil ya dari segi brandingnya di tengah kayak di Huawei MateBook 14 itu kan lebih kecil jadi lebih estetik aja but it's okay mungkin Huawei pengen menonjolkan brandnya di laptopnya mereka ya kemudian di bagian layoutnya ini keduanya mirip-mirip ini keyboardnya full sampai ke samping dari segi touchpadnya juga ini gede ya walaupun untuk RealmeBook 14 dari segi touchpadnya ini lebih gede lagi ya sedikit lebih gede dibandingkan dengan Huawei MateBook 14 kemudian dari segi keyboardnya sih ya mirip-mirip dari segi feelnya juga ini mirip-mirip tapi lebih prefer mana antara keduanya untuk ngetik aku lebih milih di Huawei MateBook 14 karena feelnya dari segi fitmicnya tuh lebih enak kemudian dari segi trackpadnya ini lebih enak mana di antara keduanya keduanya udah sama-sama presisi sama-sama bagus tapi yang aku rasain adalah Huawei MateBook 14 karena dia build quality-nya kayak lebih solid untuk bagian trackpadnya ini enak di Huawei MateBook 14 guys ya dari segi klik kanan klik kirinya juga kerasanya lebih solid di Huawei MateBook 14 untuk RealmeBook 14 juga ini sebenernya udah bagus tapi kerasanya masih kayak kurang solid aja kalau dibandingkan dengan Huawei MateBook 14 di bagian touchpadnya selanjutnya yaitu di bagian layarnya untuk layarnya sendiri keduanya udah memakai layar 14 inci rasionya 3 banding 2 pakai panel IPS dan resolusinya ini luar biasa bagus pakai panel 2K guys ya jadi di video kalian bisa lihat sendiri betapa bagusnya kedua layar laptop ini dan dari sRGB nya tuh 100% guys tapi gak tau kenapa yang aku rasain adalah untuk Huawei MateBook 14 rasanya lebih keluar dari segi warnanya dibandingkan dengan RealmeBook 14 dan satu lagi yang berbeda untuk Huawei MateBook 14 ini dia tuh punya peak brightness yang tinggi banget di 450 berbanding dengan RealmeBook 14 yang peak brightnessnya di kisaran 400 ya jadi kalau misalkan kita fullkan dari segi brightnessnya ini kelihatan banget Huawei MateBook 14 lebih terang dibandingkan dengan RealmeBook 14 dan keduanya ini sama-sama memiliki layar gelar atau layar yang mantul ya jadi ya sebenarnya kurang enak kalau dipakai di outdoor atau dipakai di ruangan yang banyak cahaya kayak gini tapi dengan adanya brightness yang tinggi kayak di MateBook 14 ini sangat membantu ya guys dari overall untuk layarnya ini sama-sama bagus sama-sama jernih sama-sama detail tapi yang aku rasain adalah Huawei MateBook 14 kerasanya dia sedikit lebih baik di bagian warnanya ya kontrasnya dibandingkan dengan RealmeBook 14 walaupun keduanya udah sama-sama 100% sRGB kemudian selanjutnya yaitu di bagian touchpadnya kedua laptop ini memiliki touchpad yang gede dan keduanya juga enak banget ya untuk dipakai tuh presisi banget beda kayak laptop-laptop ultrabook lain yang bisa dibilang budget untuk kedua trackpad ini enak banget dipakai klik kanan klik ringnya juga kliki tapi kalau suruh milih lebih prefer mana diantara keduanya khususnya kayak buat multitasking buat ngedit aku lebih prefer di Huawei MateBook 14 walaupun dia dari segi trackpadnya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan RealmeBook 14 tapi dari segi presisinya atau feelnya ini kerasanya lebih mahal di Huawei MateBook 14 begitu pun di bagian klik kanan dan klik kirinya ini kerasanya kayak aku pegang laptop di atas 15 jutaan dibandingkan dengan RealmeBook 14 yang ini kerasanya kayak laptop yang kurang proper aja maksudnya dalam arti dengan harga yang ditawarkan kayak kurang solid aja dibandingkan dengan Huawei MateBook 14 yang feelnya udah kayak laptop mahal beneran itu dari segi trackpadnya sementara untuk bagian keyboardnya keduanya memiliki keyboard backlit ini dua tingkat juga dari segi backlitnya keduanya memiliki travel distance yang mirip-mirip walaupun di Huawei MateBook 14 ini sedikit lebih tinggi di bagian travel distance tapi di bagian feedbacknya ini yang aku rasain adalah Huawei MateBook 4 bus intinya lebih enak lebih nyaman dipakai lama overall quality keyboardnya juga lebih bagus dibandingkan dengan RealmeBook 14 lalu bagaimana dengan kualitas speaker di antara kedua laptop ini coba kalian dengerin dulu bagaimana suaranya kemudian kalian komentar mana yang lebih bagus dan mana yang lebih jelas dari segi speakernya nanti bakal aku kasih insight apa yang bisa aku dengar dari kedua laptop ini untuk bagian speakernya keduanya memiliki kualitas speaker yang bisa dibilang bagus banget apalagi dengan harga yang ditawarkan dan di poin ini ini yang kerasa banget perbedaannya yaitu Huawei MateBook 14 lebih bagus lebih kenceng clarity-nya juga lebih jernih dibandingkan dengan RealmeBook 14 memang RealmeBook 14 juga udah bagus banget sebenarnya untuk laptop setipis ini punya kualitas suara sebagus ini apalagi untuk Realme itu udah dicun oleh DTS Audio tapi karena Huawei MateBook 14 itu terlalu bagus suaranya jadi aku lebih prefer di Huawei MateBook 14 kemudian untuk bagian baterai live-nya bagaimana ini sama-sama pakai 56.000 Watt kemudian dari segi pengecasannya juga ini sama-sama kencang di 65 Watt tapi dari segi penggunaan harian yang aku rasain adalah untuk RealmeBook ini sedikit lebih awet dibandingkan dengan Huawei MateBook 14 ini gak tau kenapa yang pasti dari segi RAM-nya ini sama dari segi prosesornya sama mungkin bisa jadi dari segi optimisasinya atau lain sebagainya apalagi kalau misalkan kita aktifin performance mode di Huawei MateBook 14 ini kerasanya kayak lebih cepet nyedot baterainya dibandingkan dengan RealmeBook 14 kemudian untuk yang terakhir adalah di bagian fitur untuk fitur di laptop ini aku lebih prefer di Huawei karena dia itu punya banyak fitur yang pertama dia itu punya yang namanya WSR ini bukan gimmick kalian bisa langsung tap aja bisa transfer file gak kayak di PC connect nya Realme ini masih ribet harus pakai kode dan lain sejadinya ini udah levelnya beda untuk bagian transfer datanya kemudian yang kedua untuk fitur performance mode di Huawei MateBook 14 juga ini membantu banget kalau misalkan kita butuh hal-hal yang kencang buat render kalau buat review juga ini cukup tekan Fn dan P aja ini langsung bisa masuk ke performance mode guys untuk Realme Book ini yang berfungsi hanya di bagian atas aja ini adalah tombol shortcut yang gak dimiliki oleh Huawei MateBook 14 contohnya untuk duplikat layar untuk mute bagian touchpad ini kalian bisa lakuin hanya dengan menekan tombol F3 atau F4 dan untuk harga secondnya juga sekarang kalau misal kalian lihat harga second Huawei MateBook 14 itu lebih tinggi dibandingkan dengan Realme Book yang 14 score F5 ini selisihnya bahkan sampai 2 jutaan untuk harga secondnya walaupun dulu harga barunya mirip-mirip di angka 11 jutaan coba kalian punya opini apa dari kedua laptop ini atau punya pertanyaan apapun silahkan aja di drop kolom komentar terima kasih buat kalian yang udah nonton kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya selanjutnya